wakaf itu ketika apa namanya dalam perkataan mana tadi awa ala wakob tu bi hilaf itu ada bi hilafi wakob tuhu al-ana gitu kan wakaf munkhote awal itu hukumnya tidak sah wakaf yang tidak menyebutkan masrofnya juga tidak sah jadi wakaf yang tidak sah itu wakaf yang tidak menyebutkan masrof kemudian wakaf munkhote awal itu hukumnya tidak tidak sah payah dulu ada tuh hukumnya batal bi hilafi apa disitu wakob tuhu al-ana berbeda dengan perkataan wakob tuhu al-ana kembali ke bawah tu wakob tuhu al-ana bahda mauti gitu sebetulnya lengkapnya begitu wakob tuhu al-ana bahda mauti saya mengawak mewakafkan tanah ini sekarang bahda mauti tetapi nanti setelah penggunaannya setelah saya meninggal di dalam hal di dalam apa namanya di dalam ya anak dikatakan munajaz wakob itu munajaz jadi langsung menjadi barang wakaf tetapi wan mana piyongmu taku bi wakfi mana wakob itu wakob tu al-ana bahda mauti dan wakob tuhu al-ana bahda mauti dan wakob tuhu al-anam bahda mauti asalnya wakob tuhu al-ana bahda mauti yang orang itu asalnya wakob tuhu al-ana bahda mauti ala Qobri sama Baghda Mauti ini katanya sama hukumnya sah cuma untuk yang kedua yang kedua wakob Tuhu Baghda Mauti awas awal itu menyimpan kata-kata sebelumnya ya pulangin lagi Bihilafi wakob Tuhu al-ana ada nggak nah Bihilafi wakob Tuhu al-ana ini kalau dilengkapkan begini wakob Tuhu al-ana Baghda Mauti sop itu listong dilengkapkan wakob Tuhu al-ana Baghda Mauti saya mewakobkannya sekarang Baghda Mauti setelah saya meninggal dunia itu adalah Tanji Zunfilwafi wakobnya lulus tapi watanglik kuning tahu tapi pemberiannya nanti mau ditaklakkan bibadal mawati gitu ya itu yang pertama itu namanya wakob wakob yang sah itu kenapa dikatakan sah karena ya wakobnya langsung al-ana itu sekarang tidak pun oke tapi pemberiannya nanti setelah bibadal mawati yang nomor kedua awal Baghda Mauti awal itu menyimpan huruf yang sebelumnya kita terakhirnya au e wakob Tuhu Baghda Mauti itu jadi seolah-olah mengganti al-ana dikati dengan Baghda Mauti waqob Tuhu Baghda Mauti saya mewakabkannya setelah saya mati kepada seorang yang ala man yakroh ala Qobri Baghda Mauti saya tambah nomor kedua mana nomor kedua waqob Tuhu Baghda Mauti ala man yakroh wa'ala Qobri Baghda Mauti itu adalah Pahit Nahu wasiatun etamaka asupna karena kategori wasiat hukumna Pahit Khoroja bila keluar itu yang diwakabkan itu dari yang sepertiga maksudnya bila nilainya sepertiga makanya awas nih patrum itu kalau tidak ngerti ilmu Nahu susah Pahit Khoroja bila yang diwakabkan atau yang diwasiatkan itu keluar dari sepertiga maksudnya itu jadi berasal bersumber dari seperti jadi bila nilainya itu sepertiga maksudnya gitu Aunya kita buang dulu Aunya langsung waqori pakobruhu apanya dan diketahui kuburan orang yang berwasi berwasiat shohat apanya makasah wasiat gila atau Pahit Khoroja andai kata ini dari penuhnya udah aujizah aujizah itu artinya atau diluluskan maksudnya ini atau lebih dari sepertiga tetapi diluluskan nah gitu maksudnya begitu jadi aujizahnya ayek painzada auqawru aujizah ayek painzada wa ujizah wa ujizah waqawruhu dajad mikirin aujizah apanya andai kata lebih dari pencaperan tiga tetapi kelebihannya itu diluluskan diizinkan sama wa uriba qobruhu qobruhu dan diketahui kuburan orang yang berwasi berwasiat shohat maka wasiatnya sah wailah bila tidak tadi bila tidak demikian coba maksudnya gimana wailah itu wailah itu tadi kan ada pengertian painzoroja minasursi wa uriba qobruhu auzada wa ujizah wa uriba qobruhu nah kebalikan daripada itu jadi berarti gimana andai kata tidak demikian seperti mana tidak demikian tuh sop ditulis wailah hai 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 abhi Allah yahu jimina solusi ibu Balzada alaihi Balzada alaihi Balzada alaihi Walang yujiz alwarasatu Walang yujiz alwarasatu Wabi'allam yukrab qabruhu Wabi'allam yukrab qabruhu Wabi'allam yukrab qabruhu Nah perhatikan Tadi bisa wasiat di hukuman sah Andai kata wasiatnya sepertiga Dan kuburannya diketahui Atau wasiatnya lebih daripada sepertiga Tetapi diluluskan oleh para ahli waris Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ilah bila tidak demikian Maksudna kumah zah Bila tidak demikian itu Ay bi'allam yukrab Artinya wasiatnya itu Lebih daripada sepertiga Sepertiga Balzada alaihi Walang yujiz alwarasah Dan alaih wabarakatuh Tidak meluluskan Maka dijawab Balak maka tidak Tidak sah Atau Atau wasiatnya itu masih sepertiga Tapi Lang yukrab obruhu Apa lang yukrab Apa lang yukrab itu Bila tidak demikian Tapi kuburannya Itu juga sama balak Maka tidak Sang wasiatnya Lang unhayang sah Nah Pertama Wasiatnya harus sepertiga Yang nomor kedua Wa uri pakob Atau lebih daripada sepertiga Tetapi Dilestarikan Diluluskan Oleh ahli Oleh ahli waris makasah Nah Baru sekarang Wahai susuhahahna Lansakirana nyohehahkan Nusoboh kita Alwakfain wakaf Wahai susuhahahna Lansakirana nyohehahkan Nusoboh kita Alwakfain wakaf Terjemahnya bagaimana Sekiranya kita menghukumi Sah terhadap Wakaf Tadi kan Wakaf Nusoboh Waqob Al-Anabah Bada mawati Itu hukuman Sah Apa artinya Saya mewakafkannya Sekarang Maka dianggap Karena sekarang Bada mawati Setelah Kemajian saya Artinya Mewakafkannya sekarang Tapi Iqtoknya Ditaalekan Di badan Mawati Nah Itu sah Wakafnya seperti itu Nah Sekiranya kita Menganggap Sah terhadap wakaf Awil Wasiyyata Atawain Wasiyyat Wasiyat akan dianggap Sah Tadi gimana Andai kata Andai kata Wakafkannya seperti Atau Atau Lebih dari Sepertiga Tetapi Diluluskan oleh Ahli Waris Itu adalah Yang Sah Nah Sekiranya Wakaf dan Wasiyat Itu dianggap Sah Maka Di dalam Praktiknya Kapan Maka Cukup Ofokiro Atuh Syai'in Macas Widi Kapan Maka Cukup Ofokiro Atuh Syai'in Macas Widi Widi Saya Misalkan Mewakafkan Ini Wakaf Tuhu Dan Mewakafkan Wakafkan Ini Mbak Dan Mawati Setelah Kematian Saya Untuk Apa Mewakafkannya Kepada Siapa Alaman Yang Kero'u Untuk Orang Yang Mau Membaca Quran Di Atas Kebudan Saya Setelah Saya Mati Nah Ini Yang Dibacanya Yang Dibacanya Apa Maka Dijawab Kapan Maka Cukup Ofokiro Atuh Syai'in Macas Maka Cukup Membaca Sesuatu Minal Quran Dari Al Quran Asal Tina Al-Quran Bila Ta'inin Kelawatan Panang Tu'akan Bila Ta'inin Kelawatan Panang Tu'akan Bisuroti Yasin Kelawan Surat Yasin Tanpa Harus Membaca Surat Yasin Pokoknya Mempenting Membaca Al-Quran Tidak Tidak Tertentu Harus Membaca Surat Yasin Tidak Mesti Harus Membaca Surat Yasin Jadi Di dalam Pembahasan Quran Itu Kaka Hira Itu Saya Cukup Membaca Sesuatu Dari Al-Quran Tanpa Harus Menentukan Dengan Surat Yasin Walaupun Waingkana Langsenajana Ana Waingkana Langsenajana Opa Golibu Waingkana Langsenajana Opa Golibu Kos Dirwakipi Golib Begolib Tujuan Ne Wongkang Wakat Apa Golibu Kos Dirwakipi Golib Begolib Tujuan Ne Wongkang Wakat Viku Zalika Mengkonon Mengkonon Surat Yasin Walaupun Umumna Laman Maca Quran Terkari Basah Maca Quran Yang Maca Surat Yasin Walaupun Umumna Seperti Itu Waingkana Senajana Kogolib Kos Dirwakipi Golib Golib Beg Tujuan Ne Wongkang Wakaf Viku Zalika Mengkon Mengkonon Surat Yasin Kaman Kanya Barang Aftar Awefat Wabihi Kalawan Ma Aftar Wabihi Kalawan Ma Sopo Shaykhuna Guru Kita Sopo Shaykhuna Az-Zam Jami Guru Kita Az-Zam Jami Rupanya Syekh Zal Zami Wa Ngor Nantika Sopo Ba'adu Ashabina Sebagai Biro Biro Kon Kita Sopo Ba'adu Ashabina Sebagai Biro Kor Ashab Ashab Kita Hada Utawihiki Kafa Kiro Adu Sayyid Hada Utawihiki Kafa Kiro Adu Sayyid Tapi Sangat Cukup Cenah Masa Sesuatu Dari Al-Quran Iku Iza Lam Yaktorid Iku Iza Lam Yaktorid Iza Nalikah Orang Yaktorid Kelaku Terjemahnya Ketika Tidak Berlaku Adat Ketika Tidak Berlaku Adat Dalam Negara Surat Surat Mu'ayyyanat Jinkam Dan Tidak Berlaku Sebuah Adat Dengan Membatas Surat Yang Tertentu Yaktorid Bagaimana 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 kalau membaca Qur'an itu biasanya satu jurnya-jurnya kudrim maklumin kira-kira yang tertentu membaca satu jurnya atau membaca suratnya surat tertentu surat yasin misalkan nah bagaimana kalau ada sebuah ayat yang sudah berlaku kalau membaca Qur'an itu harus membaca kira-kira yang tertentu atau surat yang tertentu maka mau tidak mau harus mengikuti kebiasaan inilah mau disuruh masakura di kuburan kalau memang biasanya satu satu jurnya satu jurnya kalau biasanya yasin ya yasin putih kebiasa id'urful baladi karena utawi adate negara id'urful baladi karena utawi adate negara al-muttori dukang kelaku al-muttori dukang kelaku karena kebiasaan negara yang berlaku di zamanihin dalem zamane ya si wakib di zamanihin dalem zamane si wakib iku biman zilati syaratihi iku biman zilati syaratihi kelawan menggon menggoni syarate wakib kelawan menggon menggoni syarate wakib karena kebiasaan yang berlaku di sebuah negara itu seolah-olah merupakan syarat jadi syarat nateh syaratiwa wakib kekuduman syakuraan dengan kodrin maklumin atau suratim mahi ya hati coba baca ini baca nih wahai susahana bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim wahai susahana lansakirane nyohahakan soto kita alwakba imwakot awil wasiyata atawa imwasiyah kata maka cukup opo kira adu syaruin macasi wiji wiji minal qur'ani saking alquran bila tak yinin kelawan tampanan tewakan bisu ratiasin kelawan suratiasin wahai susahana dan sekiranya kita menyehaikan alwakba terhadap wakab awil wasiyata atau wasiyat kata maka cukup kira adu syaruin membaca sesuatu binal qur'ani dari alquran bila tak yinin dengan tampang menentukan bisu ratiasin dengan suratiasin waikana dan walaupun ada golibukos dilwakiti umum-umumnya tujuan orang yang berwakab zalika itu membaca surat yasin sama seperti ini keterangan apta yang telah dipatuakan apta yang telah memberi patwa sama seperti keterangan apta yang telah memberi patwa bihi dengannya sehuna guru kami ajam jami yakni seh jam jami wakola dan berkata padu ashabina sebagian bismillah cukup berkata bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim nalikannya orang kelaku atau adab diribara di dalam negara mikro akib paduri kelawan baca kira-kira maklumin kamaklum awsur roti atau surat mu'ayyyan adib kanggetah doakan bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim dan telah berkata sebagian sahabat kita hadah mengenai membaca sesuatu hadah hadah ini hadah adabun ini yakni membaca sesuatu dari al-quran dianggap cukup membaca sesuatu dari al-quran hadah hadah ujungnya kemana kefakirah nah itu hadah ketentuan dianggap cukup membaca sesuatu dari al-quran hadah ketentuan cukup membaca sesuatu dari al-quran di dalamnya Torit ketika tidak berlaku ulfun secara adat Wilbaladi di dalam sebuah negara dikira Atikotrin dengan membaca kira-kira ma'lumin yang diketahui yang ditentukan dan mengetahui terhadap adat al-wakifu orang yang mewakafkan dan orang yang mewakafkan itu mengetahui secara adat kesimpulan ada di dalam diaturi itu maksudnya bagaimana kesimpulannya kesimpulannya ada pun ketentuan membaca sesuatu dari al-wakifu ketika tidak diberlakukan menurut ketika tidak diberlakukan secara adat pada sebuah negara dengan membaca dengan membaca surat yang kira-kira diketahui atau surat yang ditentukan saya yang ditanukan kalau jelas lagi saya coba yang bisa dan telah berkata Ba'adu Ashabina sebagian ataupun sebagian beberapa ashab kita adapun yang ini cukup membaca sesuatu dari Quran ketika tidak berlaku urfun adat di dalam negara dengan membaca kira-kira yang maklum aw suratin ataupun surat mu'ayyanatin yang ditentukan jadi kalaupun tidak berlaku adat tersebut filbaladi di dalam negara dengan membaca kira-kira Al-Quran dengan tidak harus membaca surat yasin orang yang berwakaf itu Wa'ilah dan kalaupun tidak berlaku adat dalam negara Fala Buddha kalau Nabi Nabi itu artinya subut itu kan Wa'ilah dan kalaupun berlaku adat dalam negara itu Fala Buddha maka harus minhu menerapkan adat tersebut adat tersebut karena sesungguhnya adat negara Al-Mutaril jangan pegang sesungguhnya kalau ada inna sesungguhnya jadi itu ada inna gak tidak ada jadi jangan kok karena adat di sebuah negara yang masih berlaku di jamannya itu seolah-olah merupakan syarat bagi orang yang berlaku idh urbul baladi karena adat negara Al-Mutaril itu yang berlaku di zamannya di dalam zamannya orang berwakaf tersebut bimang zilat disyartihi seolah-olah menjadi syaratnya bagi orang yang berwakaf tersebut jadi kesimpulannya dimana baca Quran-nya itu harus apa membaca apa kalaupun tidak berlaku pada negara maka membaca Quran-nya itu wajib iya wajib membaca Quran yang dibacanya apa ketika ada adat dari negara tersebut iya maka yang dibacanya apa surat itu yang dibaca sesuai dengan kebiasaan di negara itu gitu ya tadi kan di dalam pembacaan suratnya kapa kiro atu syai'in cukup membaca sesuatu dari Quran-nya tanpa harus ditentukan surat apa surat apanya kan kecuali bila di daerah tersebut sudah berlaku sebuah kebiasaan dengan membaca surat tertentu atau kadar tertentu bila sudah berlaku ketentuan maka ketentuan itulah yang di yang diikuti yang dipraktekkan karena adat itu bagikan cara kebiasaan 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 bimanggil latih cara yang bagus lah coba adanya baca yang tadi yang sudah dibaca maju maju kebiasaan 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 wahai susu sohna dan sekiranya nyohai hakan alwaqwa sopo alwaqwa sopo kita alwaqwa ing wakob awus alwasiyat awil wasiyata atawa ing wasiyat apa maka cukup maka cukup oboqiro atusayin masas wiji wiji minal qurani saking quran bila ta'ayin bila ta'ayini kelawan bila ta'ayin kelawan tanpa disurut yasin disurut yasin kelawan surat yasin waikana dan senajar anak pengantin sendok datalu positif tempat pengantin dolaику ikudalika bangun kondot Ibu Dalika Mekonon-mekonon Ibu Dalika Saya Mekonon-mekonon Ibu Dalika Mekonon-mekonon Surat Yassin Kama Kaya Barang Afta Awe Fatwa Piyi Kelawan Ma Sopo Azefona Guru Gita Sopo Azefona Guru Gita Sopo Azefona Guru Gita Azam Zami Rupane Sopo Azefona Wahai Sopo Azefona Wahai Sopo Azefona Lansikirane Lansikirane Nyohakan Sopo Kita Awa Fahim Awa Fahim Awa Fahim Wasiat Apa Maka Cukup Opo Kiro Aduh Sayin Maca Siwijiwiji Minal Qur'ani Saking Qur'an Bila tak Bila tak yinin Kelawan Tanpa Kelawan Tanpa Anak Tuakan Fisurati Yassin Kelawan Surat Yassin Waikana Lansanajan Anak Opo Woli Bu Kos Dil Wakfi Wakifi Woli Woli Be Tujuane Wongkang Wakho Ikudalika Mengkonon Ikudalika Mengkonon Yassin Kama Kaya Barang Aftak Awes Fatwa Bihi Kelawan Ma Saya Opo Sesopo Saya Kona Guru Kita Saya Kona Guru Kita Azam Zami Rupanya Saya Azam Zami Wakola Bismillahirrahmanirrahim Wahai Wahai Suh Soh Kana Bismillahirrahmanirrahim Wakola Nandika Sopo Badu Asha Dina Sebagiannya Sebagiannya Piro-Piro Sahabat Kita Ada Utawi Iki Ada Utawi Iku Afakiro'ah Ada Utawi Iki Kabah Tiro'ah Kabah Tiro'ah Kabah Tiro'ah Tuh Sayyid Iku Ida Lang Biato Rod Ida Lang Atorin Namun Ora Kelak Malikane Ora Kelaku Urfan Opo Urfan Bukun Adan Fibaladi Fibaladi Hinggalan Begarat Fibiro Atil Fibiro Atil Petri Maklumin Kelawan Mengponen Dan Kelawan Baca Kira-kira Maklum Maklum Bismillahirrahmanirrahim Ya Kuala Bang Nantika Sokobadu As Adina Sebagian Fibiro Fibiro Sahabat Kita Ada Utawi Iki Al-Fibiro Atau Sayyid Iku Ida Al-Miyathorid Melikane Ora Kelaku Koko Urfan Adat Fibaladi Hinggalan Negara Dikiro Atil Kodri Maklumi Maklumin Kelawan Maca Kira-kira Maklum Aus Surat Aus Surat Surat Atau Surat Mu'ayyanya Dinkan Dinkan Untuk Akan Wa Al Amila Al-Miyathorid 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 Walau Walau Syarroto Langlamun Nyarataken Walau Syarroto Langlamun Nyarataken Sobo Al-Wakib Oke Langlamun Nyarataken Sobo Al-Wakib Uwongkang Wakab Walau Syarroto Langlamun Nyarataken Sobo Wakib Hay Al-Wakib Tidak Sewongkang Wakab Hay Al-Wakib Tidak Sewongkang Wakab Wa Dan Law Kalau Syarroto Mensyaratkan Si Wakib Ay Al-Wakib Tidak Sewongkang Andai Kata Kalau Si Wakib Mensyaratkan Menentukan Mensyaratkan Ketentuan apabila wakil menentukan sesuatu bikos din kelawan bikos din kelawan dan sejar mana contohnya kayak syarat bila si wakil menentukan sesuatu dengan sengaja seperti syarat menentukan sebuah syarat atau membuat sebuah syarat dan ketentuan kasyati dilupakan kasyati alla yu'aj yu'jaro kayak syarat kienta orat dan sewa'aten opo wakil mutlakon kelawan mutlak seperti syarat nantai ibarang wakil menentukan di sewa'aten ketika si wakil membuat sebuah syarat dan ketentuan dengan sengaja mana seperti contohnya kasyati alla yu'jaro seperti syarat nantai wakil ini tidak boleh disewakan mutlakon secara mutlak lihat ke bawah di bawah itu ada utubia mana ada kan ya utubia maka den anuti opo syaratuhu syaratai wakil utubia maka den anuti opo syaratuhu syaratai wakil ya maka ketentuan dari si wakil itu harus di ikuti penuhi di dalam melianai tingkah darurat berangga lagi-lagi walau syarat bila si wakil mensyaratkan syai'an sesuatu bikos din dengan di senyaja mana syaratnya seperti mana contohnya kasarti alayu yu'jaro mutlakon seperti syarat barang wakil itu tidak boleh disewakan secara mutlak maka bagaimana syaratnya itu dibawah lihat jawabannya utubia syaratuhu maka ketentuan atau syaratnya itu harus di ikuti beri halat itu pada syait kada atau satu atau ilah kada kasanatin atau angin semene atau ilah atau angin kada semene kasanatin kayak satahun atau dia membuat ketentuan tercuali satu tahun misalkan aw ilah kada jadi syaratnya itu tidak boleh disewakan mutlakon secara mutlak barang ini barang wakil ini tidak boleh disewakan secara mutlak atau barang ini tidak boleh disewakan kecuali satu tahun maka bagaimana jawabannya sama utubia syaratuhu ya utubia yang lagi utubia syaratuhu maka ketentuan atau syaratuhu harus di begitu betul asalnya kasarti ayyub dola atau yenta dan on jo'akan atau yenta dan on jo'akan sop ba'dul mawkufi alaihim sop ba'dul mawkufi sebagian nebir perwongkang dan wakufi sop alaihim al atau mensyaratkan sebagian mawkuf alaih harus ada yang di utamakan harus ada yang dispesialkan misalkan untuk kia'imah bagian nasing luhu sing lomba menanyat ala ba'din ingatase sebagian kan wene walau sa'lam senajan iku wawadun walaupun melebihkan perempuan walau sa'lam senajan iku wawadun ala zakarim ingatase waw lanang saya mewakafkan tanah ini untuk balaputanya jahid tetapi untuk yang perempuan tolong baginya yang dilebihkan itu ketentuan kan membuat sebuah ketentuan untuk melebihkan sebagian mawkub aleh sebagian orang yang diwakafi maka sama ini juga gimana jawabannya utubia syarutuhu maka ketentuanya harus di awyusawwa antawadun padakan sopok baynahum antarane mawkub aleh antawadun padakan sopok baynahum antarane mawkub aleh saya mewakaf pantana ini untuk para putanya mas jahit atau kei jahit dengan catatan laki-laki dan berkuan harus disama ratakan maka bagaimana jawabannya utubia syarutuhu maka ketentuan itu harus di ikuti masjidin atau kaya khusus akan umpamane masjid atau kaya khusus khusus ke upamane masjid antar wakayana khusus akan umpamane masjid atau memususkan masjid saya mewakafkan tanah ini untuk kemasyatan masjid 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 kaya kelaman kuburan kelaman golongan kasyafi' nyatin kaya kambang kasyafi' nyatin kaya kata si wakif itu membuat sebuah ketentuan ketentuan seperti yang tadi maka utubia maka den anuti opo syaratu syaratu si wakif tapi seperti ketentuan-ketentuan wakib yang lain seperti ketentuan-ketentuan lain yang tidak bertentangan kenapa ketentuan wakib harus diikuti karena di dalam mengikutinya banyak segi kemas kemas lahatan karena di dalam mengikuti ketentuannya ini banyak segi kemas lahatan asyarakat asyarakat